Sedara ada 21 ribu kasus terkait dengan kanker cervix yang ada di Indonesia sampai saat ini. Sementara itu dari catatan kami sampai tahun 2014 tercatat ada 92 ribu kasus kanker yang menyebabkan kematian di mana 10% diantaranya yang meninggal dunia akibat kanker cervix. Usia muda ini juga bisa mengidap kanker cervix antara usia 21 sampai 22 tahun. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat kedua yang mengidap kanker cervix terbanyak di dunia. Sementara itu Saudara, WHO menyatakan bahwa kanker cervix di Indonesia sendiri ini kurang deteksi dini. Sehingga tak salah jika Indonesia saat ini berada di peringkat kedua yang menderita kanker cervix terbanyak di dunia. Kita akan tanyakan informasi lengkapnya kepada Alinya. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan dokter Nas Dadi, ahli ginekologi dan okologi di rumah sakit kanker Darmais. Di sini saya dijelaskan banyak mengenai penyakit kanker cervix yang banyak menyerang para perempuan. Untuk kanker cervix, hampir 100 persen ya, jadi bisa dikatakan di atas 95 persen lah ya. Sekarang sudah terbukti penyebabnya adalah virus HPV, human papilloma virus. Itu penyebabnya. Jadi seseorang wanita yang terkena virus itu, kemudian virus ini menyebabkan perubahan-perubahan para sel-sel cervixnya, sehingga terjadi yang namanya prakanker baru, yaitu displasia. Nah, prakanker ini bisa derajat ringan, sedang, dan berat. Ya, derajat ringan bisa kembali normal lagi, atau dia akan berubah jadi derajat sedang. Ya, kembali lagi ya, jadi walaupun presentasinya kalau pada wanita yang tidak pernah berhubungan terkena kanker cervix itu sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Jadi sebagian besar adalah yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dan tertular virus itu. Dan tertular virus pada kondisi, pada usia muda, di mana sel-sel cervixnya itu masih sangat rentan terhadap perubahan-perubahan, itu akan lebih mudah terjadi kanker di kemudian hari. Jadi seks usia dini itu sangat berpengaruh untuk terjadi kanker. Ini makanya dianjurkan jangan terlalu ini berhubungan seks. Mengenali ciri-ciri kanker cervix sejak dini adalah salah satu langkah pencegahan lebih lanjut. Lalu, seperti apa sih gejala dari kanker cervix ini? Ya, gejalanya paling sering itu adalah perdarahan, terutama saat sang gama. Atau kalau sudah lanjut sekali, perdarahan spontan. Ya, tanpa apa perdarahan. Kemudian karena kanker itu adalah sebagian dari sel-sel itu tumbuh cepat sehingga sebagian lagi mati, sehingga sel-sel mati ini akan menimbulkan bau. Bau seperti bau busuk. Ya, kemudian tentu sel-sel mati yang berbau ini juga merangsang timbulnya keputihan yang berbau. Jadi kalau saatnya sudah ada keputihan berbau, dengan riwayat ada perdarahan saat berhubungan sang gama, ya itu umumnya sudah terlambat. Setelah mengetahui gejalanya, penanganan kanker cervix pun penting untuk diketahui. Bagaimana penanganannya? Apakah mereka nanti jika misalnya diberikan vaksin, bisa langsung silang begitu saja atau seperti apa penanganan? Jadi vaksin itu adalah pencegahan terhadap infeksi HPV. Jadi bukan orang yang sudah kena kanker, vaksin baik. Tidak. Sama juga vaksinasi pada BCG untuk TBC, vaksinasi untuk polio, supaya anak itu tidak terkena polio. Bukan berarti orang sudah kanker, dikasih vaksin, tidak ada gunanya. Jadi vaksinasi itu diberikan untuk mencegah apabila seorang wanita itu berhubungan seksual dari pasangan yang membawa virus, dia bisa, daya tahannya kuat untuk melawan virus ini biar dia tidak terinfeksi. Vaksinasi itu gunanya untuk meningkatkan daya tahan terhadap virus tertentu. Untuk penanganannya sendiri bagaimana dok, untuk yang sudah stadium lanjut? Nah, itu. Jadi penanganan kanker itu pada umumnya, kanker kita sebut kanker solid pada umumnya adalah pebedahan. Ya, yang apapun lah, kanker sebut itu kanker yang padat gitu ya, kecuali kalau kanker darah. Kanker darah itu penanganannya utamanya kemoterapi. Sedangkan kanker yang padat ya, pebedahan, usus, cervix, rahim atau ufarim, pebedahan dulu. Nah, kapan pemberdahan dilakukan untuk cervix? Ada kaedah-kaedahnya. Umumnya pemberdahan kita lakukan pada stadium yang lebih awal. Kenapa? Kita yakin dengan pemberdahan terbersih. Nah, tak ada salahnya jika kita sebagai perempuan melakukan pencegahan dini kanker cervix. Pertama, luangkan waktu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis. Dari pemeriksaan awal, dokter akan menyarankan kita untuk melakukan pemeriksaan ke tahap selanjutnya. Kemudian yang terpenting adalah melakukan suntik vaksinasi bagi yang belum terdeteksi gejala kanker cervix. Vaksinasi ini sudah bisa diberikan sejak usia 10 tahun. Untuk para ibu yang memiliki anak, adik, atau saudara perempuan di bawah 17 tahun, Yuk, kenalkan vaksin human papilloma virus untuk mencegah kanker cervix. Jangan takut, ayo lawan kanker cervix sebelum terlambat. Melissa Gilbert, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.